Intro Record from an independent survey institute, Sinergi Data Indonesia shows level of tolerance among eligible voters remains high with 71.53%. Sinergi Data Indonesia Executive Director Barkah Patimahu says 42.04% of eligible voters with high level of tolerance tend to cast their vote for Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Meanwhile, Anies Baswedan, Sandiaga Uno falls in the second place with 16.88% and Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni falls in the third place with 13.38%. Nah, kalau dari hasil ini, nampak sekali bahwa pemilih Jakarta yang toleran itu masih lebih banyak dari mereka yang intoleran atau tidak bisa menerima apa itu dan memaknai arti keberagaman sebagai keluarga Jakarta. Karena Jakarta sebagai heterogen, keberagaman itu sesuatu keniscayaan. Nah, kalau dari hasil ini nampak sekali pemilih yang sangat toleran, itu dukungannya keahal itu lebih tinggi. Bahkan di atas 40% mereka yang toleran itu pemilih Ahok. Nah, itu berbeda dengan kompetifikasi.